Matanya gak ada, di seluman itu minta lagi tiga perempuan Buat jadi pendamping lah Yang aku lihat mungkin ini maaf bau-bau yang kerabatnya itu yang kemarin Eh yang tadi mas bilang kalau ingat lagi kayak trauma gitu Karena mungkin dari mulai kerabat mas itu juga tipikal orang yang humble ke semua orang Halo guys, welcome back to Gaib Ini adalah malam Jumat Jadi saatnya kita mendengarkan cerita-cerita mistis disini Pastikan kalian sudah subscribe youtube channel ini Dan ini dia, kita mendengarkan lagi Ini gue gak ngerti ya, kenapa dia bisa bergabung dengan Apa tadi mas namanya? Komunitas Fotografi Hantu Indonesia Mas apa ada komunitas lain selain fotografi hantu Indonesia? Emang tertarik kayaknya Emang tertarik banget ya? Tertarik banget ya? Hah? Tertarik ke dunia kayak gitu mas long? Gimana gimana coba cerita mas? Awalnya gue mau tau dulu sih kenapa bisa tertarik sama dunia mistis Karena memang keluarga sih dari dulu Sudah dibesarkan dan lahir di supranakulamu Kayak gitu ya ibaratnya Bahasa kerennya ini Keturunan Sesimpelnya bu ya Sesimpelnya keturunan Bisa jadi Emang berarti selama hidup udah bisa melihat banyak makhluk dong? Kalau saya gak bisa melihat sih lebih merasakan Merasakan? Merasakan dimana kayak lewat mimpi biasanya itu Ada informasi dari makhluk gaib itu lewat kemimpi biasanya Jarang lewat, lihat langsung gini enggak Maksudnya komunikasi antara mas sama Sekarang gak langsung gitu ya Misalkan kita ke lokasi nih Hunting foto Ada kejadian apa, ada apa Nanti pas pulang baru kemimpi Coba ceritain dulu Itu kalau lagi komunitas fotografi hantu Indonesia Itu ngapain aja sih? Ya kayak kita ngebutiin mistos Di lokasi tersebut Misalkan ada rumah angker katanya banyak ada kuntilanak merah Kita buktiin ada atau enggak sih disitu Jadi dulu foto-fotonya gitu semua? Random sih fotonya Kalau kita lebih tekniknya dua kali foto di sudut gitu Satu titik Kalau misalkan ada, ada Kan kalau kameranya tuh peran per second ya Jadi kalau ketangkap kadang-kadang ada Jadi ibaratnya gak selalu ada Tapi kalau emang mereka muncul bakalan dapet gitu ya Nah kadang-kadang pas pulang ke rumah Ya disitulah biasanya komunikasi Oh mimpi Misalkan itu dulunya kejadian apa, pembunuhan atau apa Dikasih gambar lah? Iya kasih gambar Eh pelusunannya ke situ yuk Ikutan Ikut sama mereka Kita pakai fotonya Itu berarti fotonya sembarangan ya? Enggak sembarangan banget sih Misalkan kita kan manusia itu nganaluri ya Ketika kita diperhatikan orang lain Otomatis kita, wah disini nih Kayaknya disini nih gitu ya Langsung ambil Berarti gak pakai teknik fotografi kan? Iya Kayak gambarnya Inggarnya Atau fotonya Iya Karena kan kita Nggak tahu hantunya dimana gitu Kalian ngatakan sih ya Tapi banyak sih kayak pocong Tapi udah setiap kali ke itu Udah pasti ada yang kena Atau ada yang gak kena Maksudnya yang kena Misalkan Ke rumah angker nih Semua kan banyak yang foto tuh Iya Di antara mereka semua Pasti ada yang kena Atau Bisa Pernah Sama sekali gak? Iya ada kayak gitu Ada juga Tapi seringan ada? Ada seringan sih Emang sengaja Emang muncul Karena kita kan konfrontasi juga ke mereka Jadi kayak Senangtang juga Kan kalau sepat mereka itu katanya sih Kayak manusia gitu Ketika ditangtang Apalah gitu Di nangtang-nangtang Mereka kadang-kadang muncul Kayak gak suka Kayak lempar batu lah Kaca dipecahin Kayak gitu Wow Nah Terus udah kayak gitu gimana tuh? Yang paling serem apa? Yang paling serem sih waktu itu Genderwa sih ya Pak? Ada tuh Ada Maksudnya di pohon Di balik pohon Itu matanya merah banget Nih menerinding banget nih Katanya Di kampungnya pernah ada Emang sering jadikan tumbal? Tragedi sih dibilang Tapi jarang-jarang sekali sih Pak Jadi jarang sekali Apa sih si Jin atau si Luman itu minta tumbal Kalau setahu saya Selama saya disana dari kecil Itu yang meninggal itu Ada beberapa contoh waktu itu Kalau saya masih kecil banget Itu tiga orang laki-laki Yang pertama itu dia meninggalnya Karena dia berenang kan Kamu saya itu di atas kayak Atas bukit Ini lembah gitu Itu pesawan dan Apa sih? Perairan Perairan gitu Ada sungai Itu meninggal disitu Dia tiba-tiba lagi berenang biasa Padahal arusnya gak Apa? Gak Kenceng kayak gitu Tiba-tiba dia masuk ke Batu kakinya Itu mah putaran air? Kaki? Tunggu kakinya masuk ke batu Kaki masuk ke batu Jadi kayak kan ini ketahan Ketahan ke Padahal kan itu kan gak mungkin bisa masuk Tapi ini bisa masuk Itu juga ditariknya itu sama Kayak gimana ya ahli spiritual di daerah sana lah Baru bisa ke luar Dan itu udah meninggal? Udah meninggal Lihat tenggelam di bawah air? Matanya gak ada Sama Intunya gak ada lah Oh oke 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 paham Itu yang waktu Mas Sandi masih kecil Sekecil Nah lanjut pas saya udah SMA waktu itu Itu memang ada hawar-hwar Si Suluman itu minta lagi Tiga perempuan Oke Buat jadi pendamping lah Jadi pengikutnya Di alam sana gitu Terus Terus ada yang Ada Kebetulan salah satu kerabat saya Oh kerabat Iya Saya bingung juga sih Rita ini Karena ini kerabat saya juga Ada luka lama juga takutnya Oke Tapi Ya ini kan cerita kayak gitu Mitos yang ada di kampung saya gitu Pengalaman lah ya Pengalaman kayak gitu Iya Nah itu ceritanya gimana tuh? Kalau pertama itu Kejadiannya itu hari Jumat sih Saya pulang sekolah Tiba-tiba rame-rame di Apa Di rumah saudara itu ada apa kata saya Nah dijelasin lah mana saya katanya Kerabat saya ini Biasa Dia itu setiap Apa Setiap hari itu suka nganterin makan buat pekerja di sawah gitu Oke Keladang Pas dia pulang Eh pas dia nganterin ke ladang itu Biasa Kesana ngasih makan Nah pas pulang lagi ke rumah itu gak nyampe-nyampe Sampai sore Oh Nah Tahunya dia itu pingsan Jadi ini sawah ya Ada-ada hutan Tapi hutannya gak lebar Ataupun gak gede Cuma 50 meter persegi lah Itu emang jalan setapak ada Itu dia Tidur pingsan lah Di samping jalan gak ada jauh Ini jalan Itu sebelah sononya itu Dia tiduran Nah anehnya Banyak orang yang jalan lewat situ Itu ngenalin Gak ngenalin gitu Oh gak ngenalin Dia itu kayak penampakan gimana sih Jadi kayak gak tau kalo itu manusia gitu ya Iya Jadi kayak melipir aja jalanin Karena ketakut gitu Oh oke Tahunya pas ada di sore itu Ada temen yang emang seumuran dia lah Umurnya udah tua sekitar 40-50 tahun Itu pas itu dia berani Ngedeketin sosok itu Tahunya pas deketin Di balik Kerabat sendiri Temennya gitu Oh oke Tapi Tapi anaknya itu mukanya itu Lebam hitam Sorry itu meninggal Belum Belum Masih pingsan kayak pingsan Cuman jadi lebam-lebam gitu Iya Dibawalah ke rumah Nah di rumah Bingung kan Ngemanggil tabib kayak gitu Bingung gak bisa digobatin Langsung dibawa ke rumah sakit Pas di rumah sakit Kak dokter apa diponis Gak ada apa-apa ini Oke Ular kah misalkan kan ada ular kobra Yang nyebur Itu enggak Enggak ada Jadi gimana sih Aneh lah gitu Dokter aja bingung Makanya dokter di rumah sakit Saya tempat gengar saya itu Nyaranin untuk ke kota aja deh Biar lebih yakin Nah Pas di kota dibawa Taunya pas di kota sama jawabannya Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa Jadi kayak Ini apa sih gitu Padahal kita dunia modern Waktu itu kan 2014 lah Oh udah 2014 ya Iya udah Tapi masih ada hal kayak gitu Jadi selama kamu tinggal disana tuh Berapa kali yang kamu udah dengar ada tumbal Udah berapa kali Tiga kali lah Tiga kali Tiga kali Itu yang kesekian kali Yang ada saya disitu Yang ada disitu Itu sudah saya Tapi gak setiap tahun ada ya Gak setiap tahun Jadi dia itu Gimana sih silumannya itu Tergantung mungkin mood-moodan kali ya Jadi kalo dia pengen ada temen Dia baru minta Kayak gitu Dia Tapi udah ada orang yang bisa ngeliat Bahwa itu ada selimut siluman Ada Banyak Soalnya orang-orang daerah saya itu udah Tak pada tau gitu Gimana Bisa nyerupain kerak Kerak hitam gede Kadang-kadang jadi angsa putih Oke Terus ya jadi cewek Kayak kuntilanak gitu lah Terus Kerak-kerak-kerak kecil Terus kelalawar Jadi dia bisa menyerupain semua Apa aja Iya Dan anehnya itu dia bisa Merubah Ataupun menghapus ingatan orang Terhadap Ajaran Bukan ajaran agama sih Misalkan kita punya Bisa bacaan ayat kursi Tau kita bisa lupa Oh Dibuat lupa Iya Bener-bener gak bisa buat Ngucapin itu gitu ya Itu juga kan kejadian Pas di rumah sakit Di kota kan Biasakan orang kampung situ Bikin doa bersama untuk keselamatan Tahunya beberapa menit Sepuh disitu Yang mimpin doa Itu lupa Padahal dia yang selalu memimpin doa gitu Logikanya lah mungkin Jadi di ilangkan itu semua ya Iya Tentang Biar dia gak bisa diusir kan Mungkin bisa jadi kayak gitu Wow Ini serem juga ya Fris ya Terus Terus Ya udah Udah baca itu Ya istighfar istighfar gitu Baru inget lagi Ya udah terusin Nah Pas udah beberapa hari Beberapa minggu lah Itu ada kabar Saudara saya udah meninggal Nah dibawa dong Nah Yang aneh lagi di perjalanan Dan walaupun saya gak ikut Itu ada saudara saya juga kan yang ikut Itu si mobil ambulan itu Kayak bawa berat Minibus lah biasa Tapi di mobil itu kayak bawa berat gitu Padahal orangnya paling jenajah Terus ada empat orang atau lima orangan yang ikut Yang nemenin Cuman itu kayak bawa banyak orang katanya Oh Jalan ban tuh kayak gimana sih Oleng gitu berat Terus pintu tiga kali kebuka Oh my god Jadi kayak Jalan nih Berapa kilo Jeblak gitu Eh kayak film ya Emang bener pak Ada nyata ya Kayak gitu ya Emang kak Kayak film tuh Saya aja merinding Malem jujur pas saya mau kesini Saya kayak gak boleh cerita Tapi kayak suara-suara lah Iya Pasti Semuanya ketika-ketika memang kak itu udah ngontek buat shooting ya Ternyata ada aja yang Entah itu dihalang Entah itu yang bukan Entah itu apa Makanya kata saya cerita gak ya Tadi belanya juga bilang cerita gak ya Tapi ah gak apa-apa ini buat mitos ini sendiri Pelajaran gitu Jadi sharing aja Pengalaman Karena kan Kita juga percaya Sangat percaya Kalau di daerah-daerah Memang pasti mistisnya itu masih kuat Iya betul Maksudnya semodern apapun kita Karena memang kita itu hidup di kota Betul Tapi kalau ketika kita kembali ke kampung Ke desa yang memang Mereka dan orang-orang di sana itu Masih mempercayai adat dan istiadatnya Itu gak akan bisa dihindari sama mistisnya Dan kita harus ikutin apapun Maksudnya kayak Apa yang diajurikan mereka Iya bener Karena kita kan mendatang Banyak juga mungkin pendatang yang dikerjain kan Diganggu Gara-gara kan mungkin Menantang Anak-anak sekarang mah pada bodo amat ya Maksudnya kayak Ya elah ini katanya serem bodo amat Gak takut Gak takut Tapi sakit gak sembuh itu sering Iya banyak Banyak banget Terus ada apa lagi Nah itu pintu tiga kali kan Kebuka di jalan Nah saya pas itu Kebetulan jam 4 subuh lah jenai itu datang Saya bangun dong Bantuin Biasa Maaf gimana Jenazah Jenazah Jam 4 subuh Iya jam 4 Karena itu datang Datang ke rumah Datang ke Maksudnya dibawa gitu Udah nyampe ambulan Bukan datang gitu ya Oke oke Datang Maksudnya dibawa Ditarah di rumah duka Supir ambulan itu Pergi lagi dong ke kota Nah disini juga kejadian aneh Si supir ambulan itu Bukannya ke kota Dia mah di belokin kak Jadi ada suatu kampung di Sukabumi ya Desa saya tuh Sukabumi Itu namanya desa Cipancur Itu tuh jalan Itu paling pelosok lah dulu tuh Jalan itu berbatu Dan hanya ke kampung itu tuh biasanya Itu mobil yang ngangkut-ngangkut apa Kayu gelondongan Iya Oh oke Dan kalo Gak mungkin lah mobil sekecil itu Mini bus Bisa Turun ke bawah Jurang Kayak gitu Nah itu si mobil itu Malahan ke bawah jurang Nah Kebetulan Kalo dia gak ada patok besi Dia mungkin udah terjun ke jurang Maksudnya Karena ini kan jalan nih Ini emang bisa jalan Cuman motor doang Cuman disitunya ada sungai Bawah ke bawah lagi sungai Nah si mobil ambulan itu berhenti Jalan itu kayak gimana sih Kayak bagus aja katanya Dan ada yang liat di jalan Kebetulan itu ngawajik Dan itu juga rumahnya gak jauh dari saya Gitu tuh katanya ngeliat Mobil ambulan itu kok aneh Padahal gak ada bawa udah Nyampe di rumah gitu Tapi goyang-goyang Masih ada yang kayak bawa berat lah Ih serem banget Bawa berat gimana gue jalan Yaudah pas kebawah Yaudah pas kebawah Yaudah dong Pas kita udah jam 8 lah Kita nguburin kan Tiba-tiba ketua RT ditelepon Gimana nih ada mobil ambulan ini Kok bisa nyasar kesini Yaudah dong heran dong Lah bukannya udah ke kota Udah ditunjukin jalan Kok bisa ke situ lagi Yaudah dong kita rame-rame dateng Pas di tempat kejadian Emang bener Itu mobil ambulan udah mentok banget Patok Coba aja kalo dikit lagi Dia gak ada patok udah Dia mungkin jadi tumbal selanjutnya Wah Itu mungkin yang jagain kuat banget tuh Mungkin bisa jadi Dan kata orang ambulan itu Pas sudah ditanya udah sadar Dia itu katanya kayak dibawa ke kota Si supir ambulan itu kayak linglung Linglung Gimana gitu Itu juga pas disadarin Langsung nangis Dia langsung terbenung Kayak gitu Jadi dia tiba-tiba Setelah dia sadar Dia cerita kalo dia udah dibutakan gitu aja Maksudnya Sebelum dia linglung Sebelum dia linglung Apa yang terjadi menurutnya Ya kata dia Kayak jalan ke kota aja Cuman katanya kayak tol Intinya lancar banget Terus jalannya itu mulus-mulus Padahal Walau ke kampung kan Itu dari kota ke Kota sekolah bumi ke daerah saya itu Emang agak bagus Cuman tetap aja ada lubang-lubang Ini mah gak ada akar sama sekali Lurus aja jalannya Oh jadi ini perasanya kotak? Ya jalannya itu Ya udah dong Karena gak bisa mundur Gak bisa maju Ya udah diputer Si mobil ambulan itu Biar bisa balik lagi arah Gua dulu pernah tuh ya Waktu malem-malem Dari Bandung otw Jakarta Gua tidur Iya kan Tapi Waktu itu nene aku lagi meninggal Nene aku meninggal di Jakarta Jadi papa harus pulang ke Jakarta sama aku Terus Gua itu Isi bensin Jadi kan isi bensin itu sebelah kiri Terus abis itu kan harusnya ke Jakarta Tiba-tiba 2 jam kemudian Gua balik lagi di Bandung Kok bisa? Iya kayak Diputer-puter Jadi masih di Bandung Baru kita pelan-pelan ke Jakarta lagi Sedangkan itu udah di tol Belum di tol Belum di tol Oh jadi kayak diputer bener-bener di puter Iya diputer Atau di Bandung lagi Karena aku juga lama Dari kecil tinggal lumayan lama di Bangka Dan di Bangka ya sama Karena masih daerah Masih sangat terkenal banget mistisnya Jadi hal-hal kayak gini tuh udah gak asing Aku denger gitu Kayak misalnya Si Luman yang memang meminta tumbal Atau mereka yang berusaha untuk mencari orang biar Oh ini nih sengaja buat diginiin biar meninggal gitu Itu tuh udah gak heran kalo di daerah ya Karena kan ibaratnya kita satu lawan banyak gitu Betul Terus-terus kejadian apa gitu Nah setelah udah kejadian itu Ya udah dong Datang dong Yang apa sih Yang Ngamanin lah Buat sepuh Kamu saya itu Ibaratnya juru kunci Juru kunci Yang memang pengikut Oh Oke ngerti-ngerti Tapi bener ada selimut Si Luman di situ Fris Kalo yang aku liat Memang Pasti ada Bahkan bukan cuma satu Kayaknya cuma paling kuat itu ibaratnya ada Dan mungkin kayak yang tadi Mas Sandy bilang Ada pengikut Jadi ada manusia yang memang mengakui keberadaannya Sehingga itu juga membantu untuk Biar si manusia itu yang ngarahin buat Oh iya oke Mau tumbal saya siapin Ibaratnya kayak gitu Ada tuh yang kayak gitu Ada Nah itu pasti ada Terus-terus Nah setelah itu kan Yaudah Terus Tapi si anehnya itu Si Luman di minta satu lagi Baru saya tidak akan mengganggu lagi Minta satu Perempuan Perempuan Dan itu rumahnya itu ngadap ke Kulon Kalo dari sana Kulon itu adalah Barat Nah dari situ kan Ada tuh Saudara saya juga yang ngadap rumahnya itu ke Barat Oh dia panik banget tuh Selama itu Nah anehnya Kebetulan Nanda saya kan nyatainya rumahnya ke arah Selatan Tiba-tiba Tahun 2015 lah Dia pindah ke Salah satu rumah Jalan Ngarahnya itu ke Barat Dan kebetulan lagi Walau alam ya Saya nggak tahu Nenek saya meninggal Karena hal yang mistis juga Mistisnya kayak gimana? Ya kayak jalan sendiri sebelumnya Jalan-jalan sendiri Kayak linglung gimana sih gitu Terus jalan-jalannya kemana? Muter-muter Anehnya muter-muter di rumah Oh Dia tiba-tiba kayak bangun Bangun Tapi jalan-jalan Tiap mau maghrib Biasa Kalo nggak malem Itu kamu lihat sendiri tuh Dia jalan-jalan? Iya Terus-terus Tapi nenek meninggalnya juga sama yang Dengan lebam Nggak Kalo nenek saya emang Ada keterikatan guna-guna kayak gitu lah Oh Cuman kebetulan ya rumahnya ke barat Berarti itu bisa jadi yang disebut sama si Luman Pas kebetulan Itu juga kayak sesepul lah kayak gitu Nah disitu kan spekulasi orang-orang Oh iya betul Kok bisa gini? Kok bisa sama gini? Kebetulan kan nggak mungkin sekali dua kali Ini mah sering ngomong pas banget kayak gitu Dimulai dari yang cowok itu ya itu jujur paling serem sih Maksudnya dengan keadaan kayak gitu Karena mungkin tujuannya kenapa laki-laki Biasanya itu diminta untuk menjadi pengikutnya Tapi kalo minta perempuan Pasti untuk dijadikan Permaisuri Bisa jadi pasangan Atau bisa jadi permaisuri Pasti kayak gitu Kayak gitu sih By the way Kalo itu terakhir kapan kejadiannya? Terakhir itu yang ibu nenek saya Itu sekitar 2015-an lah Nah sampai sekarang ada kejadian-kejadian lagi? Nggak ada sih Kebetulan saya juga dari situ Udah pindah Tekad pindah Nggak mau lagi Tapi Bener deh pindah Tapi makanya maksud aku Di sana masih ada yang tinggal? Saudara? Ada banyak Soalnya satu kampung itu Saudara semua kalo disini Oh iya bener Masih kerapat juga Iya jadi bangga Semua satu kampung berapa desa itu saudara Tetep saudara ya Tapi ada cerita nggak dari mereka? Nggak ada sih Kayaknya Nggak ada cerita lagi Mungkin karena terakhir ya 2015 itu Mungkin udah Ada temennya kali Jadi gitu Berhentilah siluman itu Kamu yang nggak update kali? Mungkin saya nggak kesana lagi Karena saya takut Oh takut Maksud takut ya Kejadian-kejadian Banyak kejadian aneh gitu disitu Di kampung tuh Tapi berarti Emang Mas Sandi ini mampu untuk Berinteraksi lewat mimpi sama mereka Dari kecil? Atau setelah kejadian Nenek Mas Sandi meninggal? Pas dari nenek saya sih Meninggal ya? Belum sebelum meninggal Karena banyak gangguan juga kan nenek saya Oh jadi kayak Dapet juga gitu ya Jadi kan tadi nenek saya itu kan Sering digunakan Saya sering mimpi Siapa sih ini? Yang guna-guna Yang guna-guna Setahun sekali pasti aja Nenek saya itu sakit Sakitnya kayak nggak jelas gitu Kayak di sini bola tuh Kayak bentuk bola di sini Ditekan ke sini pindah Waduh Dan emang pas di mimpi saya itu Bentuk bolanya tuh muncul gitu maksudnya? Nggak bukan muncul Apa dia gini? Jadi nggak Dipencet kayak muter-muter gitu Kamu ngerasa ada benjolan Kayak benjolan Ngerasa tekan Tapi pindah-pindah Di dalam tubuh tuh Oke Dan saya pengen tahu Siapa sih ini? Pas itu dimimpi ditunjukin Yaitunya sosoknya Apa sih? Kayak Anak kecil Kayak jenglo Tapi dia Pendek segini lah Rambutnya tuh kayak Apa sih? Kayak injuk Injuk Terus giginya Matanya belok Dimimpinya gimana tuh? Mimpinya gimana tuh? Mimpinya gimana tuh? Ketawa aja Dia ngetawain Ketawa di depan nenek? Iya atau Di belakang rumah Oh jadi Dia nunjukin bentuknya Iya Terus saya merinding lagi Terus sama kunti Oke Kunti lanak merah kayak gitu lah Itu ngalamin kayak gitu-gitu Sama yang ngirimnya juga Saya dimimpin ke situ Ditunjukin Oh ini nih gitu ya Kamu ke rumahnya yang ngirim Di mimpi itu Di mimpi itu Iya kan? Ya disitu sih kejadian-kejadian anda Dan sampai sekarang ya Menghilami saya Suka sama hal spiritual Iya dia emang suka banget Iya makanya Sama spiritual gitu ya Iya jadinya Pertamanya kan takut Saya malah nggak percaya Tapi kesini-sini Saya jadi Penasaran Penasaran Jadi suka aja hal-hal kayak gitu Terus pernah komunikasi Sama yang dimana? Sama mereka Misalnya yang hantu-hantu itu Ya paling komunikasi Yang kayak Kalau kita hunting Ketempat suatu tempat Itu kejadiannya Nanti press B Kayak gini Apa sih Kenapa rumah ini bisa kosong Kenapa kayak gitu-gitu Nah itu ada yang Kerasukan juga Secara komunikasinya gimana? Kalau Kemimpi saya Oh ke mimpi? Pas udah pulang Dari hunting Misalkan kita hunting nih Disitu rumah Disitu kadang-kadang nggak ada Kejadian apa-apa Cuma pas pulang Kita kayak Si hantu itu Atau jin itu Masuk ke Dalam mimpi saya Suka loh Degituin Suka apanya Maksudnya nyaman-nyaman aja Nyaman-nyaman aja Di mimpi Tapi seru sih Contohnya 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 ketika kita ke rumah Rumah siapa? Bioskop atom Bioskop atom Disitu katanya ada nenek-nenek yang jahil Suka jahil Tapi praktis saya anehnya Itu kebetulan kan Saya mahasiswa belum lulus waktu itu Kebetulan Apa sih Gak punya uang lah Nah tiba-tiba Abis pulang dari hunting itu Di mimpi itu Si nenek-nenek itu ngasih uang ke saya Beneran Nah pas ngasih uang itu Keesok harinya Saya nemu uang Di jalan Ada ga yang kayak Kamu kemana Terus di mimpi Akhirnya diceritain flashbacknya seperti apa? Contoh di Bioskop atom juga Yang aborsi itu Di bangku 13 Oke Oke Terus Ya itu mimpi Ya karena pacar Gimana sih dia Diceritain itu dia pacaran Ya gitulah Anak muda bener Dia karena ketawa Takut ketahuan Dia aborsi disitu Terus emang hantunya itu pengen Ke temen saya ya ini mah Ke temen saya itu dihantuin terus sama hantuin juga Katanya Gue lu pengen Mati kayak gua Lu pengen mati kayak gua Yaitu mati karena kehabisan darah Aborsi Nah dia itu kalo Tapi lu pernah ga Kayak Misalkan Pas dimimpi ya dia emang Bener-bener ceritanya sama lu gitu Aku tuh gini Gitu gini Jarang sih Soalnya Belum sampe situ sih saya Soalnya saya masih lemah lah Belum terlalu itu Karena ketika mimpi itu Kak Energi itu terkurang Sampai keringat dingin Sampai kayak Gimana sih abis olahraga lah Iya pasti Saking tersedotnya energi gitu Ketika kita dimasukin mimpi Apapun dikasih komunikasi Dari mereka Terus lu pernah foto dapet pernah? Dapet sih Sering Sering Kalau dia sendiri pernah? Kalau saya sering pocong paling Pocong paling ga tuh? Pocong paling Pocong paling Terus mata merah Terus banyak sih temen saya Saya kayak harimau ekornya Kayak gitu Tapi kalau liat belum pernah ya? Kalau saya liat Belum pernah Langsung pas Santi gitu Tapi kebanyakan Kayak suara-suara mas sering Oke jadi itu pengalamannya mas Sandi Selama tinggal di kampung gitu ya? Iya di kampung Tapi pindah ke sini udah ga Ke kota udah ga ada macam-macam Udah ga ada sih Cuman ya ada aja sih Kadang yang masih ga suka sama saudara Sama keluarga saya gitu Sampai ibu saya Jadi berusaha untuk mengirimi gitu Oke freeze Nih Udah gemeter ya Udah merinding nih ya Masih merinding ga? Engga Udah bobo dia Kira-kira memang ada Seperti itu? Jelas ada Jelas ada Kayak balik lagi ya Kayak yang aku liat Kalau misalnya aku nge rewind Dari mulai kejadian yang Gak tau gak ini Tapi jelas banget Gambar yang kejadian Dari mulai laki-laki Itu kan mas Sandi masih kecil Laki-laki itu sebenernya udah diingetin Untuk sebenernya ga main di air di jam gitu Karena memang yang aku liat Tempat atau kerajaan dari Sisi Luman itu Memang di perairan tersebut gitu Iya betul Nah Sisi Luman ini Punya ibaratnya dayang-dayang Atau jin-jin yang memang ditugaskan Untuk mengganggu warga Contohnya kalo malem mungkin kayak ngeliat Adik cewe lewat Ketawa Atau suara kaki melangkah Itu sering Kedengeran di kampung Nah Kalo dari si cowok ini Kenapa mungkin jadi tumbal Karena aku liat cowok ini juga kan belum menikah ya Belum Iya kan Masih muda Iya Yang diinjer itu yang belum menikah Dan memang dikasih tunjuk kalo Awalnya mungkin ada Ada perdebatan Antara Sisi Luman sama Sesepu disana Contohnya mungkin dia akan bilang kalo Saya butuh makanan Si Sesepu bilang jangan Atau gak bisa Kita cuma bisa ngasih Kayak rokok yang zaman dulu itu lah Gede Merah Ya Sama bunga atau apa Tapi Sisi Luman ini bilang gak mau Kalo engga nanti Gue makan paksa Ibaratnya kayak gitu Nah Sesepu ini bakalan terus ngomong yang kayak Ya udah coba Tapi kita bakalan ngasihnya ini Nah ternyata setelah ditunjukkan Dan emang menjadi korbannya Dengan kondisi yang kayak gitu Ya udah pasti Sesepu pun pasti panik lah Karena ibaratnya emang terjadi gitu kan Nah kalo yang aku liat Setelah itu Tapi bener Tadi kan Mas Sani sempet bilang Kayaknya ada warga yang mungkin Itu masih dugaan ya Dugaannya ada warga yang memang menjadi pengikut dari Sisi Luman Atau meminta sesuatu dari Sisi Luman Itu bener ada Aku ngeliat Ada dua orang Bapak-bapak Bukan Sesepu itu bener ini Bukan Sesepu itu cuman Melindungi Tapi Sesepu ini kan Maksudnya dia adalah orang yang mampu berkomunikasi sama Sisi Luman Bukan yang bisa tau siapa orang yang menjadi pengikutnya gitu Tapi emang ada pengikutnya yang buat Ibaratnya kalo kata kita Kalo mau ngapa-ngapain Itu kan pasti kita punya target nih List orang-orangnya Kalo yang aku liat Mungkin ini maaf Bau-bau yang kerabatnya Itu yang kemarin Eh yang tadi Mas bilang Kalo inget lagi kayak trauma gitu Karena mungkin Dari mulai kerabat Mas itu juga tipikal orang yang Humble ke semua orang Ada yang ketawa ya Iya Masurus lu Masuk-masuk Kedengeran kok Masurusan Hah? Tapi ada kan Masuk Yaudah gapapa Oh bener Iya gapapa maksudnya Karena emang kalo kita lagi ngomongin kayak gini Podcast gaib Ya secara gak langsung Memang kita memanggil gitu kan Nah seriusan lu udah Yang aku liat juga Karena Karena saudaranya Mas ini emang Ramah Ibaratnya kayak gitu Ibaratnya Sisi Luman itu tertarik Maunya yang ini nih Gitu Ramah beneran ramah sih Ramah banget kan Baik banget Jangan jadi orang terlalu baik dong Apa? Jangan jadi orang terlalu baik dong Gak juga Bu Tergantung Tapi itu Itulah Kalo kata kita Tipu daya setan itu Dia akan mengiming-imingi Orang yang meminta dia Atau mau mengikuti dia Pasti diiming-imingin yang kayak Tenang aja kalo lo ngasih gue tumbal Bahkan dapet A, B, C, D Dan mungkin setelah itu terjadi ya Mereka mendapatkan keuntungan Itu kan Terus kalo ditanya Bener atau engga Neneknya Atau gimana-gimana Walau walam Tapi mungkin Itu juga pengaruh dari kiriman dari Yang gak suka Iya betul Itu keliatan Kalo Jinnya Sampai sekarang ada atau engga Dan mereka akan meminta tumbal atau engga Kayaknya masih deh Masih ada Dan masih juga minta Dan saya gak mau tau Soalnya Karena takut Takut banget Soalnya Biasanya Kalo misalnya mereka sudah Kena sama daerah manusia Itu akan terulang Itu akan terulang Cuma emang gak akan jelas Yang waktunya Entah itu tiga bulan sekali Satu tahun sekali Itu gak akan jelas Karena Ya itu beda umur Waktu Di dimensi kita Sama di dimensi mereka Itu beda jauh gitu Makanya Kita gak pernah Bisa prediksi Kapan dia Meminta lagi Waktu temannya gitu ya Buat ikut ke Kerajaan Tapi saya pindah ke kotak Biar jalan Iya Gak ada urusan gitu ya Tapi tetep cinta Amat dunia spiritual Penasaran Mungkin justru Dia penasaran Kalo yang aku lihat Dia penasaran Karena menurut dia Ini ada hubungannya Sama kerabat terdekat dia Betul Jadi dia tuh penasaran Yang emang bisa ya Kayak gitu Emang bisa ya ngebunuh Ibaratnya kayak gitu kan Karena awalnya rasa penasarannya Emang bener ada kayak gini Karena pas nenek saya Kena hal-hal gitu Yaudah ngapain sih Haruslah manggil Apa sih Ininya sesepuh Atau gak Ustadz gitu Udah lah ke dokter aja Karena kalo orang kampung kan Biasa Kita harus bikin saryatul Biar Ini mungkin Gangguan kayu Kalo saya waktu itu Gak usah gak usah lah Baru ke dokter Saya diomelin dong Kamu katanya anak kecil Mau tau apa sih Ini Tari situ Ternyata Pas dateng ajangan itu Sembuh Dari situ saya Kok bisa ya Emang ada ya Emang bener kayak gitu Kan aturan kalo yang sakit Ke dokter dong Gak mungkin kan Tapi nyatanya Emang Ada Kayak gitu Tapi itu bener Maksudnya Makanya Ini kita gak memaksa kalian Untuk percaya Tapi emang Percaya gak percaya Kejadian ini Terjadi Ada Nyata Iya nyata Karena aku juga di bangka Kayak gitu Ada satu daerah yang Katanya itu memang selalu Meminta tumbal Dan biasanya Biasanya dia minta Cewek atau cowok Yang belum menikah Jadi Yang masih 15 tahun 20 tahun Itu dia selalu minta Semua yang Bakalan jadi tumbal itu Meninggalnya di dalam Selokan Wow Dan itu terjadi kak Itu aku Aku di bangka itu Dari SD sampai kelas 5 kan Selama aku di bangka itu Itu udah terjadi Lebih dari 7 kali Dan meninggalnya selalu di dalam selokan Nah itu tuh serem Padahal ibaratnya logikanya Kalau misalnya tabrakan Atau ketabrak Motornya bener-bener kegeletak di jalan Pasti kitanya gak juri motor Itu pasti dong Ini tuh gak Motornya dimana Dia mentalnya selalu ke selokan Pokoknya mayatnya selalu di selokan Tapi ada juga kan Fris Yang karena dia main guna-guna Jadi matinya susah Ada Ada di kampung saya juga Ada Ada yang gitu Harus dilepaskan dulu Rukiah Bukan Rukiah Ada dibersihkan dulu Gitu ya Dilepasin dulu Soalnya emang Emang bener Emang bener itu terjadi Ada yang kayak Pake daun kelor tuh loh Nah Betul Ada kejadian kayak gitu Harus dikeluarin dulu Kalo katanya Pake susu Ada yang sampai 90 tahun gitu Di kampung aku ada di Semarang Sakit-sakitan gak jelas kan Tapi Meninggal gak Iya 100 tahunan Diduduk tiduran aja gitu Iya tiduran aja Gak bisa Gak bisa Karena dia juga ngaku Biasanya dia pake Kayak itu Apa katanya Kalo misalnya yang itu Yang tahan buat di baju Kalian lain-lain Namanya Kebal Tecto kebal Apasih Itulah pokoknya Kayak untuk kebal Terus susuk-susuk Iya gitu Makanya guys Kalo kalian pake Buru-buru deh cabut Biar meninggalnya gampang Iya Maksudnya kayak gak enak juga Kan udah Mungkin udah waktu Iya Atau malah kalian Jadi kayak dilabilin gitu Iya Hubungan tanpa status Hahaha Digantumin gitu Gak enak Tapi emang kayak gitu Tapi ini pengalaman Luar biasa loh Serentik yang Mula sih Deg-degan lho gue Kayak film Kayak film Kayak film Kayak film Kayak film Kayak film Tapi aku liat Selama saudaranya Mas Sandi ini pingsan Itu dia kayak dikerumunin Sama makhluk Kenapa biru Maaf ya Kalo aku ngebahas lagi Kenapa mukanya Iya kenapa mukanya biru Karena yang aku liat Ada satu sosok Bener kayak kera Itu nyekek Saya gak tau deh Iya maksudnya Itu yang aku liat kan Maksudnya jadi kayak digindiin gitu loh Jadi Nafasnya tersendet disini Jadi ini nya biru Soalnya kayak ngorok juga Iya kan Bener kan jadi susah Kayak gitu Itu Itulah guys Jadi Kalo kalian dateng ke daerah manapun Seberani apapun dan gak percaya apapun Tetep ikutin Betul Etikanya Betul Karena kalian gak pernah tau disitu itu memang Sebelumnya Siapa Siapa yang berkuasa disitu Siapa yang berkuasa Kajaknya siapa Walaupun tetep Kekuatan manusia Kekuatan Tuhan Kita jauh lebih besar Iya Tapi kalo misalnya dia udah punya pengikut Dan itu manusia juga Itu udah berat Kita sama aja saingan Sama-sama manusia gitu loh mas Ini lagi lagi nih Oh iya Ini jelas Ini jelas Tuh Ini Oh iya itu Ini temen saya Ini di yang belakang nih Yang kayak telanjang Itu kayak Jin apa gitu Kayak kurus Iya kurus Ini sering ketangkep sih Di orang-orang Kayak Kayak alien lah katanya Iya 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 Yang jalannya itu jongkok Mas abis ini Kak Hitam mau ikut Boleh ayo Kita hunting bareng Kita rame-ramean bareng Waduh Waduh Mantep banget Oke tepuk tangan dulu dong Bila ceritanya Mungkin ada mau ditanya lagi sama Guru BK Guru BK Untuk itu Kak Pengen tanya Itu kira-kira Itu si mahluk siluman itu Berdasarkan keturunan Atau enggak sih Garis besarnya misalkan Karena saya masih saudara Kira-kira masih mengincar Oke Jadi kalau yang aku lihat Sebenarnya dari siluman ini Tidak sama sekali mengincar Dari garis keturunan Jadi keluarga Kakak insya Allah Ya aman-aman aja ya Karena mungkin kemarin Kebetulan Kayak yang aku bilang Kerabatnya itu sangat amat ramah Dan dia suka gitu Emang banyak Tapi kalau dari nenek sendiri Yang aku lihat Mungkin terlalu banyak kiriman Dari orang-orang yang enggak suka Nah Kalau misalnya dari siluman itu sendiri Yang aku lihat memang Si sosok itu Dulunya dipelihara Mungkin turun-temurun dari kerajaan Bukan kalau kita ngomongin kerajaan Pasti raja-raja zaman dulu Ketika mereka menyerang Kerajaan lain Itu pasti pakai guide Nah siluman-siluman itu Yang udah enggak tahu Harus diapain Dan dia mempunyai Energi yang sangat besar Jadi mereka ketika ke manusia Kita-kita yang enggak percaya Pasti malah yang minta Ayo dong mana kok Biasanya dikasih makan Enggak dikasih gitu Jadi makanya aku bilang Itu akan terus ada Enggak akan bisa dibuang Berarti sampai modern Zaman modern pun enggak akan Tetap Karena itu daerah ya Balik lagi Karena kalau kita bicara tentang Kutil anak doang Itu bisa dipindahin kemana aja Gepang Karena dia Ya antur ece lah Ece-ece gitu Tapi kalau siluman Dan dia udah kenal daerah Itu udah susah Gitu Wah Serem banget Saya makasih aku balik lagi Gapapa Apa Tetep doain aja Untuk keluarga Tapi aman sih Gak bakalan keturunan gitu-gitu Karena kan keturunan Keturunan keluarganya Mas Sandi juga Enggak bermain dukun Kalau main dukun Mungkin bisa jadi Tapi kalau ini aku lihat Enggak jadi aman Enggak pernah main dukun Iya makanya aman Aman Oke Ada lagi? Enggak ada Wih mantap Makasih banget ya teman-teman di Duntung Sharingnya banyak menyeramkan sekali ya guys ya Apalagi tadi ada yang ketawa Gekan Siapa sih yang ketawa? Gak tau Jujur enggak Karena aku cuma lihat Sekarang itu emang kita lagi diliatin Lagi banyak yang dateng Sama yang disini? Enggak Soalnya ada yang pake kayak Selendang di kesampingin Oh Ada yang pake Bla 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 Makanya tadi suara ketawa tuh jelas banget Tapi gatau tuh siapa yang ketawa? Enggak Suaranya kan kayak jauh gitu ya Berarti dia deket Emang ada di ruangan ini mungkin Sekarang ada? Sekarang emang lagi rame Wow Langsung panas Terus juga Kalo kalian kepo sama foto-fotonya Kalian bisa lihat tuh di official Official.fi Official.fi Itu mereka-mereka yang Tertarik untuk melihat Tapi melalui teknologi Lensa kamera Lensa kamera Oke kalo gitu Makasih udah nonton video ini Dan kalo misalkan kalian punya cerita Gaib Terus mau di sharingkan Yang serem-serem Nih silahkan kirimkan Dita ceritanya Besar nama Nomor telepon ke email di bawah ini guys Dan Jangan lupa Di subscribe youtube channel ini Dan sampai ketemu di video berikutnya Dadah Makasih mas Makasih mas